Intro Berita olahraga Saya mau lihat waktu masih muda saya Waktu masih main di PSS Ya ini final lawan Persebaya Satu-satunya goal saya yang cetak Itu Bisa mengangkat PSS juara ke Liga 1 Karena bekat Teman-teman semua ya Proses kejadinya goal itu Karena dari sayap ya Agung setiap budi pada menit 88 ya kurang waktu 2 menit Mau selesai bisa bikin goal Persebaya satu-satunya goal Ya sebenarnya Pengaruh juga ya karena kita Nggak dilihat supporter dari Semarang Karena kita mainnya ke netral ya Karena kita nggak ada supporter sama sekali ya Sebenarnya pengaruh sekali Karena final dipindah ke Manado Ya kalau melihat kembali ke muda saya Ya saya senang ya gitu ya Apalagi saya akan berusaha Saya sekarang menekuni Jadi pelatih Saya akan berjuang Membawa tim yang lebih baik gitu ya Waktu saya membawa PSS juara ya Habis itu saya dibanggil tim Nas Waktu kita latihan Saya Kaki saya kena ya Karena sama teman sendiri Impronohumaruri ya Ya itulah karir saya agak meredup Karena habis Tehidra itu Nggak berkembang sangat sekali Ya kalau dapat sebenarnya sebidang tanah ya Kapling, sepeda motor Ya uang nggak bisa disebutkan ya Ya itu pasti ada kebanggaan buat saya Ya waktu itu saya ditawari Jadi pekerja di PDAM ya Mas saya kan masih muda mas Saya pengennya mau main bola dulu Nggak mikir ke depannya Karena saya usia saya masih muda Saya mau cari uang dulu Habis itu saya udah umur berapa Baru saya mau kerja gitu Waktu dari PSS itu ya Saya masuk di Persik Kuningan ya Habis di Persik Kuningan sekitar 2 tahun Saya di Pekalongan ya Persik Pekalongan Itu sekitar 1 tahun Terus saya menekunin Jadi pelatih ya Saya sekolah cari lansensi Biar saya Bakat saya akan saya salurkan Kepada yang lain-lainnya gitu Ya kalau membentuk itu kan Kita perlu latihan ya mas Kita tekun latihan Gimana ya jangan kita Cuma bicara di depan aja Kalau kita nggak pelajarin Ya nggak bisa gitu Kita harus banyak latihan Kalau nggak latihan Ya kita ketinggalan yang lainnya gitu Ya kalau skill saya Karena saya punya postur kecil ya Saya harus punya kelebihan Jangan sampai saya postur kecil Nggak punya kelebihan ya percuma Saya kelebihan saya apa Kecepatan Saya punya dribbling bagus Ya kita perbaikin terus Kalau yang besar Pastikan ada Tidak kelemahan juga gitu Waktu kita juara Sebenarnya tim yang nggak diunggulkan ya Tim underdog Yaitu pemainnya seperti Keepernya Iko Mangputra Belakangnya stopernya ada Wasis Purwoko Bonggo Pribadi Bekanannya Agung Sedabudi Bekirinya M Soleh Di landangnya ada Ali Sunan Ada Timoti Terus depannya saya Hadi Surento Ada Deptendi Ada Imron Ambrula Itu mas pemainnya Ya sebenarnya pemain yang nggak diperhitungkan PCS itu mas Punya pelatihnya Pak Edi Pariono Ya sebenarnya kita main Tanpa beban ya mas Kita sebenarnya Target kita lolos Semipinal udah bagus gitu loh Apa? Karena kita main tanpa beban Akhirnya semua yang kita punya keluar gitu loh Nggak ada target dari manajemen itu sebenarnya nggak ada Targetnya cuma saya mimpin Sebenarnya saya sebelum ke PSIS Saya di PSB Bogor ya mas Saya 2 tahun di PSB ya Saya sebenarnya Ya orang belum kenal saya Gimana Tugio kan gitu Biasa-biasa aja Sebenarnya saya nggak mau jadi orang bintang gitu Biasa-biasa aja Akhirnya membawa juara PSIS itu Ya orang-orang tahu Oh itu Tugio kan gitu Ya itu akhirnya jadi Jadi bintang lah ya kan Jadi idola di Jawa Tengah Sebenarnya ya Bangga lah buat saya Ya habis juara ya Banyak ya mas Kita nggak asal keluar Pasti banyak orang tahu Dirubungin orang Kalau kita pemain biasa aja Kita mau kemana kan bebas gitu Perubahan banget Kalau keluarga bagi saya ya segalanya gitu Sama istri orang tua selalu mendukung Kalau zaman dulu sama zaman sekarang beda ya Apalagi zaman dulu kalau memang nggak bagus beneran Nggak jadi bintang mas Nggak bagus Orang nggak terkenal Apalagi sekarang udah ada IG Ada mesos Akhirnya bagus sedikit Cepat terkenalnya Cepat jatuhnya gitu Ya kalau pendapatan dulu sama sekarang beda ya Kalau dulu sebenarnya gaji nggak begitu besar Kalau main bola sekarang gaji besar ya Itu bedanya itu aja Kalau fasilitas sebenarnya sama Kalau saya pikir sebenarnya itu kita sama sih mas Kalau dulu sistemnya kan kontrak gaji sendiri kontrak sendiri Kalau sekarang kan kita dibulatkan gitu loh Perhitungannya sebenarnya sama Nah ya sistemnya beda aja Ya sebenarnya saya nyesel mas Apalagi saya waktu saya cedera itu Hati saya udah hancur kan Karena itu jatuhnya karir saya disitu Waktu saya cedera gitu Terima kasih NT Sport Telah menyaksikan video-video waktu saya masih muda